Halo, selamat pagi Anggrek Lovers. Bagaimana kabarnya? Kami doakan Anda dalam keadaan sehat bersama keluarga. Nah, di sini kita ketemu lagi dengan channel Berka Anggrek. Tentunya channel yang mengulas mengenai masalah bagaimana cara merawat penjualan dan juga paskal jual daripada Anggrek-Anggrek Anda yang ada di rumah. Nah, untuk kali ini kita akan memberikan tips bagaimana pupuk apa sih yang mudah kita dapatkan di rumah untuk dapat menumbuhkan spike-spike di Anggrek kita ini secara hampir bersamaan. Ikuti terus ya guys video berikut ini. Nah, ini adalah pupuk yang akan kita gunakan dalam merawat Anggrek kita sehingga Anggrek yang kita miliki cepat berbunga seperti ini. Yaitu menggunakan serbuk teh atau serbuk daun teh seperti ini. Bagaimana caranya? Ikuti terus ya video berikut ini. Nah, di sini kita persiapkan sebanyak 300 ml air. Kita akan masukkan ke dalam panci. Lalu, kita bisa menambahkan gaun teh ini sebanyak 1-2 gram saja. Sudah cukup. Lalu akan kita rebus. Kita rebus nanti sampai airnya mendidih. Kalau airnya sudah mendidih seperti ini dan sudah berubah warna, kita matikan dulu. Lalu akan kita pindahkan lagi ke dalam gelas tatar. Jangan lupa untuk disaring ya guys. Di sini sudah kita sediakan saringan. Seperti ini. Lalu akan kita tambahkan air sebanyak agar menjadi 1 liter. Nah, seperti ini. Nah, berikut adalah cara aplikasi pertama kepada akar. Kita langsung tuangkan cairan teh yang sudah dingin tadi ke area perakaran seperti ini. Nah, untuk teh ini sangat baik bagi perakaran. Sehingga akar bisa muncul maksimal sampai seperti ini. Nah, untuk teh sendiri ini mengandung antioksidan dan juga sedikit hormon auksin. Jadinya untuk akar sangat bagus bagi pertumbuhan akar. Dan juga pada waktu musim kemarau seperti ini, mineral-mineral tertentu yang ada pada teh dapat menjaga kestabilan, kelembaban pada media tanam, terutama pada media tanam seperti mos hitam atau mos putih seperti ini. Nah, untuk aplikasi pertama bisa kita langsung tuangkan ke media tanam. Ini biasa kita lakukan di kebun kita, yaitu 2 kali seminggu. Tidak apa-apa. Nah, untuk aplikasi kedua, kita akan melakukan penyemprotan ke langsung ke daun, seperti ini. Nah, fungsi daripada penyemprotan ke daun ini adalah karena aroma dari daun teh ini sangat tidak disukai oleh hama dan selangga. Jadinya nanti pohon anggrek Anda akan lebih awet atau tidak terserang dari penyakit ataupun serangga. Dan juga jika daun teh ini dicampur dengan chamomile, akan menjadi fungisida yang sangat baik untuk tanaman, tanaman terutama tanaman anggrek Anda. Jika disemprotkan ke bagian knop seperti ini, akan sangat membantu knop ini nanti. Jika berbunga, dia akan lebih lama dan tentunya warnanya lebih cerah. Untuk penyemprotan ke daun, Anda bisa melakukan seminggu 1 kali atau bisa seminggu 2 kali bersamaan dengan penyemprotan cairan teh atau larutan teh ini ke media tanam. Tentunya hasilnya akan indah seperti ini untuk bunganya. Contohnya ini adalah manggustin. Ini selain knopnya bagus, warnanya cerah, juga knopnya maksimal. Bisa sampai ujung tanpa ada yang rontok sedikitpun. Nah, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen jika Anda menyukai video yang kami buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.